Tahun baru? Ya resolusi lah! Ya, namanya juga resolusi. Nggak ada yang tahu kan resolusi baru atau ternyata nerusip resolusi lama. Ya, gue sih nggak muluk-muluk ya. Malam tahun baru harus pesta kembang api, ngadaan barbecue, keluar negeri, malam hura-hura, paginya sedih lagi. Ya, nggak tahu juga ya apakah mungkin gue doang yang ngerasa kalau bertambah umur bikin seseorang jadi lebih calm down dan lebih mikir yang praktis-praktis aja. Bukan perkara menghambur-hamburkan uang atau nggak menghargai selebrasi ini. Boleh, semuanya boleh. Cuman gue mau ngingetin ada beberapa hal yang bikin gue mellow di penghujung tahun ini. Ingat-ingat, banyaknya orang yang terkena COVID, banyak yang kena PHK, gempaci anjur, tragedikan juruhan, minyak goreng langka, dan mahal. Kalau ingat sekarang, kita jadi lebih bersyukur kan, kita bisa ngelewatin semuanya. Ada kehilangan, ada juga yang baru. Contohnya, kebangkitan film dan musik Indonesia di tahun 2022 ini. Konser musik di mana-mana. Ada Java Jazz, ada Synchronize Fest, Bestapora. Yang akhirnya, para musisi ini menemukan tempatnya kembali. Sampai hafal banget lagu-lagu ini. Kukira kita akan bersama Itu. Wongkong ini kok dibanding-banding ke Pak Jokowi Oh iya! Eklings of us Itu juga tuh kan. Bum, bum, bum. Pang, pang, pang. Wah, gue susah nyanyiinnya nih. Tapi ya itu Pink Venom dari Blackpink. Terus Dada dari Treasure. Ya, meski ada juga yang kondusif. Di lini film juga keren. Bioskop rame lagi. Film Indonesia banyak yang berjaya. Kayak Banyak banget deh pokoknya. Banyak banget yang harus disyukuri dan diapresiasi. Dan di tahun 2022 ini ada juga fenomena yang sangat fenomenal-fenomenal banget pokoknya. Yaitu Cittayang Fashion Week. Itu di Stasiun Duku Atas ya. Rame banget men. Dan Ya, disitu tempat anak-anak ini bisa mengekspresikan diri dan diapresiasi. Dan akhirnya banyak juga selebritas yang riding the wave. Dan di tahun ini ada juga orang-orang yang tadinya gue gak tahu siapa mereka tapi tiba-tiba terkenal. Bunda Korla Jessie Choi Cipung Kak Jill dan Farel Prayoga Tahun baru yang lalu biarlah berlalu. Ada yang kena COVID PHK tapi ada juga kok yang jadi CEO di usia muda. Ada yang usaha mati-matian tapi belum berhasil. Tapi ada juga yang gak ada usahanya sama sekali. Sama sekalinya berkali-kali lagi. Jadi gak ada usaha sama sekali-kali-kali-kali-kali. Gimana sih? Ya gitu lah pokoknya. Ya tapi kita gak ada yang tahu. Gak usah terlalu banyak resolusi kalau tanpa realisasi. Itu yang penting. Merealisasikan resolusi kamu. Sedikit progres lebih baik daripada stagnan. Udah paham kan sampai sini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah dan like share video ini ke teman-teman kalian ke grup-grup-grup-grup kalian juga dan subscribe YouTube channel Genpy.co Terus untuk bisa keep up sudah seputar berita-berita terkini download aplikasi Genpy.co yang telah tersedia di Play Store dan juga App Store karena Genpy.co tau kamu banget! Eh, bakar apa ya kita? Hah? Bakar apa ya? Kutu air Gila. Triplek depan aja. Kutu apa ya? Mereka? sub indo by broth3rmax